Intro Setelah dilakukan pemersahan terhadap ke-12 pelaku geng motor, polisi mendata dari 12 orang pelaku geng motor, 9 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kedua belas pelaku ini ditangkap karena melakukan penganiayaan dan perampasan sepeda motor. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kekerasan yang dilakukan geng motor di kota Pekanbaru kembali terjadi. Dimana kali ini para pelaku telah melakukan penganiayaan dan perampasan sepeda motor atau begal, menindaklanjuti perkara geng motor yang kerap merasakan warga Pekanbaru. Satu skim foresta Pekanbaru berhasil mengungkap kelompok geng motor dan berhasil menangkap 12 pelaku geng motor. Kapol resta Pekanbaru, Kombes Pol Priabudi mengatakan, ke-12 anggota geng motor ini telah melakukan tindakan kriminal di tiga tempat. Para pelaku juga telah melakukan pengeroyokan dan pembegalan sepeda motor di tiga TKP dalam satu malam. Ironisnya, 12 pelaku yang ditangkap ini diantaranya. 9 orang masih di bawah umur dan masih berstatus pelajar yang duduk di bangku SMA. Minggu dini hari itu ada tiga TKP yang mereka lakukan. Memungkul, menganiaya, merampas HP, merampas pengeroyokan. Jumlah mereka ini yang tersangka ini, yang ada sekarang ini teman-teman, berjumlah ada 12 tersangka. Dari 12 tersangka ini, hanya tiga yang dewasa. 9 anak-anak, anak-anak ini di bawah umur 17 bawah. Jadi umur mereka ini yang anak-anak, ada yang 17, ada yang 15, ada yang 16 tahun. Untuk saat ini, ke-12 pelaku geng motor masih dalam pemeriksaan. Dan petugas juga masih memburu 11 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO. Danata melaporkan.